Yoko Somina, di video kali ini gue bakal bermain link panggung-panggungan lagi ya guys ya dan untuk hypernya, bagusnya main ke arah apa ya guys ya apakah kita buat Chow Immortal atau buat ke arah Astro-Astroan ini guys ada Purify sekarang, ada Flicker, gue lihat dulu sabar dulu ya guys ya, apakah kita amankan Purify atau Flicker ya ataukah kita amankan Inspire Chow bintang 2, let's go kayaknya disini gue bakal amankan Inspire aja, kasih ke arah Chow, masuk ke arah sini Chow-nya and then ada Kagura sih disini, Mystic Bro nggak bisa nyala juga mending kayak gini dulu, masukin Chow lagi aja ya guys ya habis ini mentok-mentok kita bakal bermain ke arah Astro atau kita bakal bermain ke arah Immortal Gaming coy kalau bisa sih main ke arah Immortal aja kali ya supaya damage Chow-nya luar biasa coy let's go, Chow Tabok, Chow Tabok mantap sekali, Chow mode santet ya guys ya cuman gue nggak tau ini, kita bisa menang pakai Chow kayak gini atau nggak cuman disini Chow-nya udah keluar banyak ini pertanda kita disuruh main ke arah Chow ya guys ya ketimbang kita main ke arah yang lain cuman, tapi kita harus dapat tapi, tapi, kita harus tapi, kita harus dapat tambahan damage lagi ya entah itu dari Astro atau dari Immortal-nya guys kalau gue sih maunya main ke arah Immortal ya cegar, Immortal keluar let's go kita amankan masukin kayak gini dulu, ini jual aja masukin kayak gini lagi, ini jual, ini jual supaya kita bisa punching Immortal-nya dan Chow Immortal kita udah bisa nyala guys apalagi disini stok Chow-nya udah benar-benar di tangan kita ya guys ya tidak ada alasan untuk menolak bermain Chow untuk sekarang kecuali mungkin Gord muncul guys kalau Gord muncul mungkin kita bisa buat ke arah Gord Immortal panggung walaupun harusnya gak berguna-guna amat ya kalau Gord pake Immortal karena Gord pake panggung karena sekarang Gord karena sekarang Gord mau nyalain Inferno udah langsung bisa ulti guys let's go Moonton tercinta keluarkan untuk Immortal-mu nice ada kombo cuan sih guys kombo cuan kombo cuan kombo cuan sabar dulu gue liat stok hero ya Allah dikasihnya Chow lagi dikasihnya Chow lagi kalau kayak gini mah 100% awankan Immortal aja guys karena Chow-nya benar-benar menempel ya ke arah kita next round pun harusnya Chow-nya udah bisa bintang 3 ini guys kalau mau dan sekarang kayaknya gue bakal jual aja dulu untuk Karina-nya biarkan kita bisa dapat 4 interest guys gue pun gak mau upslot ya karena next round gue bakal benar-benar all-in cari Chow-nya coy let's go gaming kita ketemu orang yang bermain yuki-yuki-an Immortal selama dia gak punya warrior blessing nanti rubinya bakal mati guys sama Chow kita santai aja ya Chow pun stacknya sejauh ini masih 1 tabok dulu Chow minimal minimal nge-kill dulu Chow nice matiin Karina-nya matiin Karina-nya dapat 2 stack guys udah aman terkendali kalau kayak gini Chow ya Chow pun walaupun sisa Chow pun disini stoknya lumayan mengkhawatirkan 13 tapi santai aja Chow kita benar-benar kurang 3 aja untuk kita bintang 3 in Chow-nya guys notif muncul ini boleh ini boleh dan saatnya habis ini kita benar-benar all-in cari Chow gaming dan disini pun tidak ada hero yang menarik makanya kita bakal amankan item item aja guys kalau bisa sih cakar ya saya butuh cakar saya butuh cakar saya butuh cakar cakar jangan amankan cakarnya nice cakar boleh kita amankan guys supaya Chow kita ada tambahan damage lagi ya kalau kita mau amankan kalau mau amankan blood wings sekarang udah gak bagus guys shieldnya gak sebanyak dulu lagi soalnya dan coba kita nge-roll ini bintang 2 let's go terus lah Chow-nya blazing ke arah stun ternyata guys gak jelas gak jelas boleh kita masukin aja dulu ya terus Chow yang blazing ke arah stunnya boleh kita naikin ke dalam arena dan sekarang kita bisa kasih kayak dan sekarang kita bisa kasih ke arah sini walaupun stacknya disini masih 2 ya guys ya atau kayak gini dulu ya gak usah kita naikin ke dalam arena guys mending kayak gini aja dulu coy let's go gaming tunjukkan personamu biarkan Chow kita yang pertama tetap di atas arena karena kalau pakai stun itu gak usah kita taruh di dalam arena guys karena kalau pakai stun itu gak usah kita taruh dalam karena kalau pakai stun itu gak usah kita taruh dalam panggung soalnya dia udah bisa ulti tanpa harus isi mana makanya gue turunin lagi Chow yang pegang stunnya guys juga jay sepatutnya jay sepatutnya jay sepatutnya jay sepatutnya ada kayak ginian boleh-boleh aja kita bisa masukin untuk nyalain tinju-tinjunya sebar kita all in cari Chow Gaming gaming saya butuh cowo gaming ya Allah cowonya udah enggak mau keluar ya guys ya ada apa gerangan ini guys muntun ada yang main titan-titanan tidak ada ya guys ya Kenapa tidak ada coy padahal gua mau tabrakin paket cowok cuman tidak ada kita taruh kayak gini aja dulu let's go gaming sekarang kita melawan Luoyi santai aja guys selama musuhnya tidak punya purify tidak ada alasan untuk kalah dulu ya karena cowok kita disini terlalu strong untuk matiin musuhnya stak cowok kita pun udah enam cuman jangan sampai disampaikan Luoyinya kasih cowok gua yang pegang kasih cowok gua yang pegang immortal Ya Allah sekali tampol guys langsung menghilang gitu Luoyinya pak coy pak coy kaget gua kaget juga gua lihat gas Luoyinya itu cuman disini apakah kita bisa bintang tiga-in cowoknya kita lihat aja guys kayaknya stok cowoknya kayaknya stok cowoknya masih ada deh cegar Ya Allah sabar dulu ya premium client immortal Fiori marah dulu guys ada solid sekarang ada ya power overlord kayaknya gua bakal amankan power overlord aja ya supaya cowoknya bisa ulti secepat mungkin dan disini dan disini dan disini stok cowoknya tambah lagi jadi 15 guys makanya 100% kita udah bakal bintang tiga-in cowoknya dan ini di blessing dan makanya 100% kita bakal bintang tiga-in cowoknya nah cuman yang jeleknya itu naga kurang ajarnya ini dia blessing ke arah kadia gak jelas kayak jelas dan sekarang gua bakal amankan BOD dan sekarang gua bakal amankan BOD aja dulu kita kasih ke arah cowok benar-benar kita kasih cowok damage apapun yang terjadi guys notif muncul naga boleh kita amankan dan gua bakal reset naganya neset dulu naga kurang ajar ya kita masukin lagi cegar nice dia blessing ke arah tinju-tinju guys guys cow double blessing disini ya masuk kayak gini lagi ini boleh kayak gini dan saatnya udah bisa upload sebenarnya kita nyalain ke arah empat immortalnya guys ini pun kalau kita nggak taruh ke arah panggung-panggungan sebenarnya bisa-bisa aja guys karena cowok kita pakai blessing gitu ya guys cowok kita pakai stun ya guys ya jadi gak usah isi mana selena mati dulu selena cowok langsung ulti lagi selena masih bisa ulti lagi sekali boleh tapi cowok kita langsung ulti lagi mantap sekali guys ini benar-benar cowok kasih mati musuhnya taknya pun udah 12 ya guys ya selena masih boleh-boleh lah kita amankan terus kalau udah kayak gini posisinya tinggal kita jadiin aja sinerginya guys ada satu orang juga yang berapi-api disini dia orang yang bermain ke arah one-one menarik 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 cuman gua bakal lihat dulu ada gak sih yang amankan warrior blessing ada gak sih warrior blessing tidak ada yang amankan warrior biar blessing makanya early game kita disini bakal kuat banget guys 100% kuat malahan ya ini pun gua bakal sengaja taruh kayak gini selena biarkan sendiri di tengah biar selena kita biarkan sendiri di tengah supaya dia sempat mati guys dan efek stunnya bakal ke arah cowok terus-menerus cuman jeleknya kalo kita pake cowok kayak gini cuman jeleknya kalo cowoknya blessing kayak gini jelek jadi thumbnail guys soalnya warna-warna ungunya ini terlalu meresahkan coy lah orang ini main karak kangkung emang bisa main karak kangkung kurang ajar cowok kita pun disini damagenya benar-benar menembus jiwa dan raga dari musuhnya uh sakit banget guys guys sakit banget stak kita pun udah 15 ya guys ya lah oh lah lah gua kirain lah lah gua kirain lah gua kirain lah gua kirain orang yang win streak ini main karawan-wannya ternyata dia main ke arah ruby guys menarik 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 terus dia pake flicker ya meresahkan juga sih tuh meresahkan juga sih tuh kalo pake flicker coy ada kayak ginian lagi boleh upstart kita nyalain ke arah empat tinju-tinjunya dari sekarang guys pokoknya tetap kita taruh selenanya ke arah depan dulu ya pokoknya selenanya tetap sendiri aja di arah depan guys kalo mau mati pun gak peduli ngerol aja lagi ngerol lagi ngerol lagi ngerol lagi ada arlot kalo kita mau nyalain karanam immortalnya butuh gatot atau butuh veksana sekarang kita melawan orang yang bermain digi-digi dan dia main karawan-wannya santai aja sih cowok kita bakal benar-benar absenin sekali tampol guys wan-wannya langsung menghilang stak cowok kita pun sekarang udah 19 ya guys ya coba kita lihat sama ruby orang ini staknya udah berapa staknya udah 22 tapi harusnya tampolan cowok kita jauh lebih sakit sih dan dia bisa ke stak juga jadi tidak ada alasan harusnya kita bakal kalah dulu melawan ruby-rubian itu ya pergilah kau pergi dari hidupku bawalah rahasiamu bersalahku terus disini kayaknya gua bakal amankan immortal aja dulu guys untuk lawan palingan disini gua bakal amankan immortal aja dulu ya guys ya untuk lawan ruby nya nanti cuman gua gak bakal pakai dulu untuk sekarang dan apakah kita ngerol kuatin hero menurut gua gak usah sih guys tetap kayak gini aja dulu gua malahan bakal cepat upshot aja ke level 9 malahan gua bakal cepat upshot ke level 8 atau ke level 9 untuk cari gatot sekalian buat bantu gendong gamenya dan kayaknya disini dan kayaknya immortalnya kita kasih ke arah cowok aja ya guys ya karena efek stone nyala jadi kita gak butuh-butuh amat untuk attack speed untuk sementara yang jelas cowok kita bisa ulti aja ya Allah sekali ulti cowoknya guys langsung menghilang musuhnya benar-benar damage menembus jiwa dan raga ya apalagi efek stone nya nyala kita pun sekaligus kita pun sekaligus pulangin orang ini guys cuman gua penasaran aja sama orang yang bermain ruby ini ya apakah kita bisa siramin dia atau enggak guys soalnya dia berapi-api juga ini masih winstrik dia loh guys benar masih winstrik loh dia guys ntar kita lihat aja ya kita aduh sama kekuatan cowok kita ada gordo gordo ini ada gordo sekarang guys gordo ini mau ngapain tidak bisa ngapa-ngapain ya guys ya terlalu telat muncul gordnya kalau gordnya muncul dari awal mungkin kita bisa hyperin ke arah immortal gordo panggung cuman kalau udah kayak gini posisinya udah gak butuh lagi cuman kesalahan orang ini adalah dia lepas flickernya guys bakal mati dong ketemu cowok kita guys bakal mati dong dia ketemu cowok kita apapun yang terjadi kasih ketemu yang main ini nice ya tapi kita ketemunya mirrornya doang ya guys ya aduh aduh gue sih mau siramin winstriknya guys kenapa kita ketemu mirrornya doang muntun kurang ajar muntun kurang ajar cowok pun ya Allah cowok kita dari tadi tabuk kemana sih cow cow tabuk yang benar dong uh tapi ruby nya masih bisa hidup guys ruby nya kagak bisa ke stun loh gila gila tabuk lagi cow tabuk lagi ke stun dulu ke stun dulu ruby nya ruby nya aduh ya Allah ya Allah telat ke stun dia guys guys ataukah kita butuh attack speed ya guys ya aduh mulai bimbang ini gue kayak gini coy udah mulai bimbang ini ternyata ruby nya bisa menang loh lawan kita terus disini ada hero gold acak gak butuh ngeroll dulu alai skal ngeroll lagi fish of speed amankan aja guys supaya cowok kita attack speed nya bertambah gitu nanti ya kalau kita bisa nge stun ini bola kita amankan ini bola kita amankan dan habis ini gue bakal upshot aja ke level 8 untuk cari gatot dan kita nyalain ke arah 6 immortal nya guys ini pun gue bakal taruh hero-hero gue di sebelah kiri aja ya guys ya kayaknya kita butuh sia helbert dari sini kasih sia helbert dong montut nah isa sia helbert muncul ada starfall juga sih guys starfall atau sia helbert ya ini pun sekarang ada winter boleh starfall atau sia helbert yes starfall menarik sih sia helbert juga menarik untuk lawan ruby nya nanti kayaknya gue bakal amankan starfall aja ya nanti aja guys untuk amankan yang lain cegar ada kayak ginian dan gue bakal tahanin dulu lagi sekali coy terus gue bakal kasih karas ini gue bakal kasih karas ini gue bakal kasih karas ini harusnya sekarang kita lawan orang yang bermain ruby ya ruby nya pun gue bakal pancing ke arah kiri aja guys untuk hantam hero-hero gue yang cupu-cupu aja dulu biarkan cowok kita bisa free hit untuk matiin ruby nya karena mudah-mudahan ruby nya bisa kena starfall sih sama vale nya guys let's go gaming ya Allah kok kita lawan mil kita guys aneh loh ini uh cowok kita damage nya udah sakit cuman akai nya bintang 3 guys tb nya jauh lebih mantap makanya cowok kita disini rada-rada gak guna gini coy cowok keluar mantap tapi kena 1-1 ulti lagi lumayan akai nya bintang 3 merasakan cowok kita gak mampu damage nya ya guys ya walaupun dia udah full stack belum mampu one hit akai nya ulti lagi mantap mantap aduh aduh akai nya bintang 3 ya guys merasakan gak sih lawan akai bintang 3 ini apakah kita perlu kekuatan gatot mungkin boleh-boleh aja coy ini kita udah 4 besar loh ini ini boleh coba ngerol lagi aja ini boleh ngerol lagi aja bintang 2 let's go ngerol lagi ngerol lagi ya Allah benar-benar kayak gini loh hero nya gak keluar guys soalnya jual dulu ini jual lagi ini coba ngerol ada stun gak butuh ngerol lagi 6 immortal bisa nyala kita langsung gaskan aja kayaknya ya guys ya apakah kita butuh efek stun nya atau 6 immortal aja langsung kayaknya 6 immortal aja langsung guys ataukah kita matiin stun-stun nya ataukah kita matiin kara 4 stun nya mungkin boleh-boleh aja ya guys ya let's go tabok lagi cowo tabok lagi ayo dong cowo cowo kita sih sekarang damagenya udah gacor banget guys akai nya pun jadi bintang 2 jadi disini 100% kita bakal menang dulu dengan kekuatan cowo 6 immortal kita ya guys ya pancurin panggungnya mantap sekali ulti dulu vale matiin 1-1 nya 1-1 nya gak bisa castan disana tapi kalau ditampul sama sun tapi kalau ditampul nanti sama cowo harusnya dia bakal mati guys kita pun siramin dia ya lawan kita terakhir yang bermain ke arah ruby aja ini bintang 2 let's go boleh-boleh juga terus kita bisa majuin kayak gini dulu ya dan kita bakal lawan ruby nya guys ruby nya sih masih jauh dari kata bintang 3 tapi stack nya full kita lihat aja nanti dia harusnya kena starfall sih sama vale tapi dia harusnya nanti kena starfall ya sama vale ya guys ya apalagi starfall apalagi vale kita pake inspire disini harusnya attack spin nya lumayan untuk harusnya attack spin nya lumayan untuk bintang 1 in ruby nya ketemu ruby gak sih ketemu ruby guys ruby nya pun bakal jadi bintang 1 basic attack 1 2 3 4 5 nah isa jadi bintang 1 tinggal tampol sekali dia bakal mati tampol lagi dia bakal mati guys dan kayaknya udah dan kayaknya kalau udah kayak gini posisinya kita tinggal upload aja ke level 9 guys ataukah kalau kita bisa dapat slot disini kita tinggal ngerol di level 8 aja pun udah aman banget ya guys ya kita ngerol di level 8 pun kayaknya udah aman banget ayo dong monton saya butuh slot saya butuh slot monton tidak ada slot saya butuh slot monton nah isa amankan slot guys 4 tinggi-tinggi nya langsung bisa kita nyalain ya guys ya terus kalau kita mau gendutin hero kita apa yang bisa terjadi ya guys ya tidak ada juga sih yang bisa terjadi kayaknya gua bakal upload aja udah ke level 9 habis ini coy supaya kita bisa gaskan ke arah supaya kita bisa sekaligus nyalain ke arah WM nya nanti guys supaya sekaligus nanti kita bisa nyalain ke arah WM nya ya orang ini pun masih belum pindahin ruby nya ruby nya masih bintang 1 pokoknya kita bakal incar ruby nya guys sebagaimana bagaimana sampai dia bakal mati ya sampai dia kena starfall terus-terusan ya kecuali dia kasih flicker nanti nih guys bahaya sih ini kalau dikasih flicker kalau kayak gini mah dia kan jadi bakal bintang 1 terus bakal ketampol tinggal tampol lagi sama Chow Chow tunjukkan personamu langsung mau matikan kamu kurang ajar dengan tampolan Chow kita kita pun bisa menang kalau lawan orang ini kita masih bisa menang lagi seharusnya ya guys ya Chow 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 tampol dulu Chow sekali tampol langsung menghilang guys damage Chow kita 37 ribu sih gak sebesar itu juga ternyata damage nya ya seger ada martis lagi gak bisa harusnya next round kita lawannya milik kita dulu guys bukan yang lain Chow kalau lawan orang ini mah kita masih 100% menang kecuali dia kasih flicker ruby nya guys kalau dia kasih flicker ruby nya mungkin gue bakal taruh dia di pojok kiri sini Chow harusnya ya cuman orang ini masih belum mau pindahin ruby nya dong cuman orang ini masih gak mau kasih flicker loh ke arah ruby menarik juga ya let's go gaming lawan milik kita doang mah aman terkendali karena Akai nya langsung menghilang 2 kali hit guys sama Chow sisa luoyi doang ya guys ya tabok lagi mantap mantap Chow tabok lagi langsung menghilang guys one one nya benar benar santet jarak jauh Pak Choy Pak Choy jadi bintang 2 gak sempat bintang 2 Chow keluar kena stun gak apa-apa sekali tabok langsung kena sakit dada bukan luoyi kurang ajar ya aduh kepancing winternya guys kesan dulu dong kesan dulu dong kesan kesan nice nice nyaris kita kalah Chow bikin panic aja Chow kurang ajar ini guys masuk ke ronda creep apa yang bisa terjadi kita bisa upslot aja habis ini Choy upslot nyalain WM nya juga kalau kita menyalain ke arah 6 tinggi-tinggi nya Selena harus kita keluarkan apakah bagus gue tidak mau karena kalau kita pakai Selena dia bisa nge-stun Chow kita bisa nge-stun gitu ya guys ya cuman orang ini lah dia gak bermain ke arah 1-1 ternyata dia mau bermain ke arah 6 L terus 6 L nya udah bisa nyalah habis ini ya guys ya rada-rada mengkhawatirkan juga kalau kayak gitu makanya gue udah bakal pisah-pisahin hero gue jangan sampai Chow kita jangan sampai panggung Chow kita langsung hancur gitu kena ulti luoy nya nanti guys dikasih item apalagi sahabat bos monton tercinta ada cakar ada domi fail in bed fail in bed aja dulu ada dhs sekarang boleh-boleh aja kali ya buat nambah attack speed kita kasih ke arah sini sabar dulu check care ini bintang 2 ini boleh ada upslot aja dulu dan kalau mau nyalain WM tidak ada caranya ini gue bakal jual ini jual masuk kayak gini saya butuh WM muntun gatot muncul gatot 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 bisa ganti di rod dan kita bakal jual ini tinjut-tinjutnya bisa nyala full kalau kita keluarin ini let's go tinjut-tinjutnya udah full sekarang kita bisa kasih ke arah sini kasih ke arah gatot kasih ke arah terserah aja udah harusnya udah jauh lebih aman mulai dari sekarang ya guys ya let's go dia pindahin ke arah Layla ya Allah orang ini sih gila guys stack Layla itu tidak ada loh kenapa dipindahin ke arah Layla ya jangan ngadi-ngadi kamu Laylanya pun gak bisa gerak karena dia gak punya warrior blessing dan kita lihat aja harusnya Luoynya masih bisa menang ya Allah 6 elementalis nyala ya lumayan merasakan ini guys kalau 6 elementalis nyala gitu coy karena Luoynya benar-benar bisa nge-spam ulti ada brodai brodai boleh cegar brodai boleh masuk kayak gini masuk kayak gini kita taruh kayak gini dulu dan kita bisa kasih item ke arah gatot mulai dari sekarang guys kalau mau saya butuh gatot gatot mungkin immortal kalau starfall kasih ke arah vale aja dan kita lihat dulu orang ini masih aman terkendali walaupun Laylanya bintang 3 yang jelas Akai nya bisa bintang 1 nanti coy sembari kita paksa nge-roll ada brodai nge-roll lagi nge-roll lagi brody bintang 2 kayaknya gak butuh deh karena gue mengharapkan brody nya mati aja sekalian ya guys ya mau ulti pun harusnya damage nya gak seberapa coy let's go cow cow tabuk yang benar cow langsung mati ruby nya guys cuman aduh dihancurin panggung kita tidak sempat ini pun Laylanya gak bisa gerak dan bakal langsung mati coba kita lihat si mil kita ya Allah kita kalah pak coy pak coy cow kita single target sih lawan kita pakai sun ya guys ya apa yang bisa terjadi atau kayak kita bintang 3 brody boleh-boleh kayaknya ya guys mineral dulu brody mungkin boleh kita cari nanti ya kalau mau bintang 3 coy dan cakar kayak mana ini benar-benar tidak ada caranya ini guys kalau kita mau menang lawan orang ini coy loy nya soalnya elementalis nya nyala 6 kadianya juga udah nyala 6 cow kita single target orang ini punya sun udah lah ya cuman sampai segini doang cow kita guys kecuali mungkin kita bisa bintang 3 brody aduh salah banget tadi gue ya guys tolak cow salah banget tadi gue ya bintang salah brody nya coy ayo cow 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 tabok dulu cow tabok cow tabok cekiar mantap akai jadi bintang 1 aduh enggak jadi bintang 2 guys akai mati cuman dia pake anu sih cuman dia pake sun sih pake sun ini terlalu meresahkan karena cow kita single target dan gak bisa menang kalau lawan sun gitu orang ini pun ya Allah ya Allah hari hari menggagalkan konten kita guys cow kita udah agak berani malah digagalin pak coy pak coy ini pun bisa amankan slot gak sih bisa amankan slot gak sih udah gak bisa ya amankan immortal lagi aja guys supaya kita bisa nyalain ke arah WM nya disini buat tipis tipis and then mau ngapain lagi gak bisa ngapain lagi sih guys coba ngeral dulu brodye uh brodye kayaknya ada peluang bintang tiga ini ada peluang bintang tiga kayaknya brodye kalau mau immortal boleh kasih ke arah brodye ini pun immortal yang ininya pun kita kasih ke arah brodye terus kita bisa ambil brodye ngeral dulu WM bisa nyala and then kita bisa ganti vale vale jual aja starfall kita kasih ke arah yang lain aja kita kasih arah sini mungkin boleh kita taruh kayak gini kita taruh kayak gini let's go jangan sampai harus kalah dulu brodye ulti lumayan damage nya guys walaupun gak seberapa gitu cuman sunnya ini merasakan sih ini yang merasakan sunnya guys bukan yang lain coy aduh konten kita gagal hashtag satu karena orang ini terlalu merasakan gak jelas gak jelas kenapa dia harus dapat sun ya guys kenapa dia gak tusun duluan gak tusun duluan ada gak sih harapan brody brodye 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 winifar brodye brodye sejar harapan brody tiba bintang tiga aduh gue kumpulin hero gue gak ngaruh guys udah lah ya cuman sampai segitu doang coy cowo panggung nya soalnya cowo kita itu single target lawan kita sun mau ngapain kalau lawan sun guys cowo kita malah bakal oleng gitu ya jadi sudah sampai segitu aja kekuatan cowo kita tidak bisa diapa apain lagi yoi last round mari lah kita lihat disini apakah kita masih bisa bertahan atau tidak kalau masih bisa bertahan mungkin masih ada peluang untuk kita bintang tigain brodye untuk membalikan keadaan kurangin kurangin damage musuh kurangin lagi kurangin lagi brodye gak sempat ulti cowo ulti lagi mantap sekali cuman damage musuh masih di atas 20 cowo tabok keluarin kajahnya kajah mati kajah mati kajah mati bisa bertahan satu turun deh nice masih ada harapan untuk mencari brodye caranya gimana kita bakal benar-benar all in ya guys all in nya itu gimana bang kita jual aja hero-hero yang memungkinkan kita bisa cuanin guys jual aja semuanya merol merol saya butuh brodye ya benar-benar kita butuh brodye ayo dong muntun saya butuh brodye kita benar-benar all in ya guys brodye 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 ya Allah innalillahi innalillahi gimana ini guys gatut mah gak ada peluang guys harus pake brody benar-benar harus pake brody dulu ya guys ayo dong muntun kasih dong brody nya muntun saya butuh brody muntun saya butuh brody nya muntun tercinta kita kasih kara brody boleh-boleh aja starfall nya kita kasih kara yang lain mungkin boleh-boleh aja jagar ada clone ada clone item terserah boleh item terserah kita kasih kara yang lain dan saatnya kita bakal benar-benar nge-roll guys 大哥 brody 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 innalillahi Innalillahi Udah gak mau muncul guys Brody nya gila Muntun ini coy Gila Muntun ini Gila Gila Kita mau cari brody Gak dikasih brody nya guys Aduh Wah kita udah Jual-jual semua hero yang kita punya loh Gak jelas Gak jelas Dan saatnya Udah penutupan guys Udah sampe sejauh ini doang ya Harapan kita coy Ini poconya gue Gak sadar Sebenernya gue gak mau turunin Tapi turun sendiri Oh Turun sendiri bisa mewapur wankah Tabok dulu Luoy nya masih bisa hidup Nice Nice Chow Chow Bertahan satu ronde Bertahan satu ronde Bertahan satu ronde dulu Masih bisa menang guys Diluar nalar Chow Chow tabok dulu Chow tabok Chow tabok Chow tabok Nice 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 Tapi sunnya sih menjengkel kan guys Sunnya membelah diri Sun membelah diri Sun membelah diri Tidak masuk akal Tidak masuk akal Brody kita pun Kita skip sekali Cuman Gak mau keluar juga ya guys ya Udah lah Udah lah